Dameni debatana sumuruh siang salamu proha Ima manamoti ate-ate doh pikiran hunan Dibagasan Kristus Jesus Tuhatai Ameen Khatani debatani kita Ima di Pesta Perningotan Di Hatutubunibu Hattajus Kristus Na tersurat di Panurirang Hujesayas Bidusia mengukameishantayasada Sahakrodi ayam pitu Sonoma didok pakaran Bangso namardalani Dibagasan Agulumun Mernidah sadah panodang Nebulun Bicardus sadah panodang diakka hamamingani Tano lingguman di hamatea Lungah dibatorokho bangsoi Lungah dibadjuwiko dibanah alas niroha Nebulun Maru lasti roha Nasyidah dijulun di Mohim Soongan lasti roha di Gotilong Soongan parulukulukur dinamar bagi tabat-tabat Imenungah diponggol konok awuga naapai kuibana Doho batahini apakana Doho bicim-bicim ni ngaruang adu ibanah Soongan uju di ari midiyan Imenah sok sok disurut nasa sinjata ni par sinjata Di hatu tutam ni koktangan Rodi ulos naman sahku muda Gabe sipa ngano ni api Imenungah tubuh di hita sedang bosok-bosok Di lehon tuh hita sedang anak Pape tua barana rusukut harajau Jalabahin onan kuwarnak Si pertahih halongangan Si ulubalam ni dibata Raja ni hadameo Bahen hagagandani harajau Doho hadameo naso marujur Dihang bangsa ni sidabit Doho di harajau naib Pakokton Doho batu muon Mahitihite patik Doho hati korang Olabnion rodisa lelema Hamuhun ni jabubah sebab Aku pahun somoni Nungah di tomos Tuhani Sada hata tu si jakob Jalan nungah Somgok tu israya Iman Sahan Selamat Natal bagi kita semua Selamat Natal bagi kita semua Selamat Natal Sambil kita mengucapkan selamat Natal Bagi saudara Pakotema kita Takas waktu Setengah menit Sudara-sudara Hari ini kita merayakan Subacita Karena Natal Telah tiba Suasana Karena Natal Telah tiba Ini Membawa Subacita bagi kita semua Bahkan seluruh dunia Bersubacita Menyambut Natal Lahirnya Tuhan Yesus Kalau kita melihat sekarang Baik di gereja Yang mungkin ada di rumah Mungkin ada di belada Atau di mall Atau di gedung-gedung Selalu ada di hias Pohon-pohon cemara Lengkap dengan Pernah-penihnya Baru lampu Ada juga hadiah-hadiah datangnya Demikian juga kita sering mendengarkan Malam Kudus Bergemah di manama Semuanya ini Menggembarkan bagi kita Bahwa hari Natal Bagi kita orang Kristen Membawa Subacita Dimana Yesus datang ke dunia ini Menembus Dosa Umat Manusia Akan tetapi Penting kita renungkan Bila kita sekarang mengingat Natal Janganlah Natal ini Kita buat Hanya sebagai Tradisi Hanya sebagai Kebiasaan Hanya sebagai Protinitas Bagi kita semua Janganlah kita buat Perayaan Natal ini Vesta untuk kita Bukan Vesta Untuk Yesus Yang lahir Di Medleh Bila kita hubungkan dengan Topik pada malam hari ini Menembus Nungah Tuhu di kita Sada Seorang Anak telah lahir Bagi kita Bagaimana 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 apakah kita pernah gelisah menyatakan demikian di gereja atau di rumah kita tetapi orang lagi banyak bertanya kalau ada perayaan natal selalu bertanya apakah ada hiburannya apakah ada dalamannya apakah ada musimnya kokan gurupnya apalagi apakah ada konsumusinya atau mungkin bisa juga bertanya bagaimana dengan pohon terang yang kapan aksesoris bila kita saudara-saudara disini merayakan natal sebenarnya natal itu apa sebenarnya natal artinya kera-kira itu dari bahasa Portugis memang karena natal adalah kelahiran sehingga orang bisa salah memahami merayakan natal kelahiran kristus sama dengan merayakan perayaan ulang tahun manusia yaitu bertambahnya usia 3 sehingga tidak ada yang menghitung umur Tuhan Yesus dan mengucapkan happy birthday Tuhan Yesus ini salah pengertian ini tidak benar Yesus kekal adanya dia sudah ada sebelum penciptaan kita merayakan natal bukan karena umur Yesus bertambah tetapi kita merayakan natal sebagai ucapan syukur bahwa Allah telah bersedia menjadi manusia tinggal diantara kita dekat dengan kita dia bersama-sama dengan kita dia adalah penelamat kita karena itu bila kita merayakan natal bukan festa pora bukan karena konsumsinya bukan karena makan minumnya tetapi dan bukan karena Yesus berundang takun tetapi natal adalah ungkapan syukur karena dia telah diutus Allah datang ke dunia ini menyelamatkan orang-orang kerja jadi bila kita tadi berselamat selamat natal untuk diri kita selamat natal untuk teman-teman kita selamat natal untuk gereja kita ini inilah menunjukkan syukur-syukur yang luar biasa dimana Allah mengutus anaknya Yesus di dunia ini dengan tujuan apa tujuannya adalah meneramakan dari kita dari dosa kita dari segala persewaran kita dari segala penderitaan kita dari segala penyakit kita jadi natal ini benar-benar adalah mengubah hidup kita menjadi hidup yang penuh sukacita hidup yang penuh kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih dan damai janganlah kita hidup dengan sifat dengan sifat SMS senang melihat orang susah susah melihat orang senang tetapi marah kita melalui natal ini bagi kita semua haruslah boleh berbagi kasih bagi semua orang habuk kandungan firman ini juga lah yang mengelarakan bagi kita yang diserahkan oleh dan jenis sayas tentang sukacita sukacita itu menunjukkan terang yang asal lunga robenina panod dan buluni itulah yang kita baca dalam ayah di bangso namian di bagasan pahul lungor mereka hidup dalam kegiatan siapa bangsa itu itulah bangsa Israel mereka telah dibuang ke babel mereka merasa takut dan khawatir mereka selain ditadukan oleh bangsa asum sehingga hidup bangsa itu hidup dalam kegelapan di bagasan hal lungor di besok jadi nasihat merdiri hal lungor di gomor makinan somang bangso namaminanyi tanok linggo mani tamat yang penuh kegelangan yang penuh penderitaan tanpa harapan itulah yang dihalangi mereka selama umur bangsa namanya dan ini hal lungor digopar kondiri semut awgah dan nuk nape tua warana itu menjubkan kembaran penderitaan awgah itu adalah kub pertumbuhan yang harus dibikul itulah yang dialami oleh bangsa israel bahwa mereka itu telah mendirik hal lain yang menaik di bagasan hal lungor roma pakirimo noein roma hatta dibata namanto bicardo sadah panod dan bulu telah melihat terang yang besar makhiti parokan nebuluni namanya rehon sukacita rasi roha memberikan pengharapan memberikan keselamatan hal rasi roha digopar adonisong somon hal rasi roha di gotilot sukacita di waktu panen ima namanya dapat opah hasil dipergoy dan di mulai hal lasi roha digopar hong teri sukacita waktu membagi jarahan hal lasi roha ini membagi tabat-tabat ima lasi roha namo yang dipakurangan dibagi ma tabat-tabat siat bang sohna ditandu jadi panodang buluni namah panas sohni haruat senha lomor dibuat matuh hati atau isedo panodang buluni siapakah dia bengbawa tran besar itu siapakah yang lain dibikin itu disebutkan sebagai si patah halonganan penasihat ajaib pada masa perjanjian lama ada penasihat sebagai hakim ada juga sebagai imam ada juga sebagai rata tetapi para penasihat ini semuanya adalah terbatas sungguh penasihat yang ajaib nasihatnya tanpa batas hanya satu yang dimiliki itulah Tuhan Yesus jadi saya seminggu si patah halonganan penasihat ajaib baru yang kedua panodang buluni hidup di solong 5-10 balang di Allah yang berkasat dia punya kekuatan dia punya kuasa tidak bisa dibandingi oleh kuasa-kuasa dunia ini melalui kuasanya itulah dia menaklukkan kuasa kegelapan menjadi kuasa terang itulah yang disebut sebagai 10 balang di Allah yang berkasat yang menaklukkan kegelapan masalah kita kehidupan yang kemudian bapak yang kekal bapak yang tidak berubah hari ini sampai selama-lamanya dia tetap selamanya puasanya tetap selamanya dia lah bahagas baru yang keempat akulah terang dunia barang barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan tetapi ia akan mengguniai terang yang ini yesus sumber terang yesus hadiah terindah dari sorga bagi umat manusia karena dalam dia tidak ada lagi kegelapan tetapi ada terang ada pengharapan ada keselaman jadi kedatangan yesus ini membawa misi yang sangat yaitu melepaskan kita dari kuasa kegelapan membawa kita kepada kerang yang ajak inilah yang menjadi sumber cita kita pada malam hari saudara-saudara bila kita sudah menerima kerang yang ajak ini bila kita sudah menerima kerang yang besar ini bila kita sudah menerima panodal nebuluni maka kita tidak takut lagi menjalani hidup ini karena sudah ada penerangan yang ajaib menjalani kita kemanapun kita memang bila kita menyadari bisa hidup kita ini seperti bangsa israel berjalan dari kegelapan bila kita lihat sekarang peristiwa peristiwa terjadi di tengah-tengah dengan masyarakat ini membuat kita bisa berhenti seolah-olah kita masih hidup dalam DG8 di bagasan 40 misalnya kita lihat sekarang masalah suku agama ras ras golongan semakin mencuat di permukaan jadi sekarang itu seperti dimenai ras sar baru yang kedua kita lihat sekarang dengan tengah bangsa kita ini sering terjadi tindakan kriminal kekerasan yang mungkin membuat kita semakin prihatin dimana ada asli terorisme terus terus berusaha membuat diperasa kita baru mendengar berita seperti peristiwa di Bekasi kita mendengar berita peristiwa yang tiga orang itu ditempat tewas semakin ini membuat kita diserpa coba kita bayangkan sekarang sangat mendidikan masa kita disini kebanyakan berdoa memuji nama Tuhan tetapi harus masuk pintu metal metal detektor diperiksa dulu menerima detektor baru kita masuk ini kita sendiri luar biasa dengan apa itu bisa terjadi karena memang kita tahu sampai sekarang selalu ada as-asih terorisme yang dibuat bom napa jadi jangan takut itu sebetulnya tapi itulah kejadian itulah peristiwa itu bukan hanya peneliti yang tahu itu adalah yang dari tiap anak bagaimana karena anak ini bisa berjalan dengan seolah-olah ini hidup mas dalam kita bangsa kita ini sudah tahap dengan narkoba tidak ada lagi hati nurani penjual narkoba tidak takut lagi dihukum mati mati petahol halal asal ma dakotan DPEG di sini biarpun banyak yang korban asal dakotan itu sudah terjadi dimikian juga sudah menggunaya korupsi tidak takut menyuap dan disuap bahkan tujuan untuk tidak hati demikian juga alam yang tidak bersahabat kita baru mendengarkan seperti terjadi di Aceh sampai sekarang juga teman-teman kita semua kota rancangan saya mungkin nantikan yaitu gunung belitus di Aceh saudara-saudara yang mungkin ini juga terjadi dalam keluarga kita masalah pribadi kita apakah masalah kita dalam berpisah dengan keluarga tetapi semuanya ini persoalan yang kita hadapi bila memang ada kita di terakhir kegelapan di terakhir penderitaan kita lihat hanya satu pertanyaan dari kita sekarang yang sudah merayakan Natal pada lalu hari ini bila saya malam hari ini mungkin dalam kegelapan mungkin dalam penderitaan ada perguruan saya saya betul kepada siapa kita bersih kepada siapa kita meminta pertolongan kepada siapa kita meminta terakhir hanya satu jawaban melalui pirimaki janganlah kita sekali-kali mengandalkan pikiran kita janganlah kita sekali-kali mengandalkan kepada kita mengandalkan kuasa kita mengandalkan harta kita tetapi marilah kita mengandalkan Yesus sang pemberitaan tiba-tiba kita mengandalkan leher si leher panur dan bulu inilah sentah cita kita pada malam hari ini seorang anak telah lain di bebehe dia sumber hidup terang menerani hati kita menerani keluarga kita menerani gereja persoalannya apakah malam hari ini Yesus yang sudah kita nyanyakan benar-benar itu lahir di dalam katimu di dalam pikiran di dalam timun kata mati lutar kata mati lutar biarpun Yesus lahir di leher seribu kali lagi jika ia tidak lahir dalam hati kita kelahiran itu katanya tetap siasih kata martin lutar biarpun yang lahir di berleher kita nyanyakan setiap tahun setiap bulan setiap minggu setiap hari bahkan setiap jam jika dia tidak lahir dalam hati juga tetap siasih hal ini ilan lain mulum matah di asa una marisman natalor na ema jesus natu di leher 2000 tahun yang lalu benar benarlah dia lahir di dalam hati kita di bagasan keluar kata di bagasan dunia mulunga tanjalo panod daging ima sibuan hati huronin ima Tuhan jesus kamu 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 menang dan kamu tanjalo dengan tapi marinya kita juga ikut pembawa pembawa terang jesus berpesan dari kita di matius 5 ayat 14 kamulah terang dunia hamudo panod daging seorang negarawan amir kami ibu bila di sekelilingmu banyak kebilaran jangan bersungusul jangan mencari pembung kita tetapi jadilah lili-lili kecil yang memberikan terang mudah-mudahan kita yang merayakan namun pada malam hari ini maulah kita ini seperti lili yang tidak menyenangkan dia dibakar dia meneret dia terhabis dia akan berkorban tetapi dia bangga aku sudah membawa terang bagi sekitar inilah besan orus orang-orang percaya anak-anak Tuhan warga jagaan harus boleh menjadi anak-anak dimanapun dia berada hidupnya memberikan kehidupan hidupnya memberikan kehidupan hidupnya memberikan kehak saya membuat las jauh ibadah di dia berlahu saya membuat maksimum sebagai contoh memberi terang dengan sederhana sederhana tidak dibat hanya satu dengan kata memberi senyum contoh sederhana memberi terang hanya kata memberi senyum seperti kata paus benedictus XVI yang mengatakan sebuah senyuman adalah asyik kebaikan dapat membawa ke diri sama juga dengan kudidah geresia dan damai berawal dengan senyuman senyuman dapat menjadi terang bagi orang yang dirunduh di kita karena itu saudara-saudara aku tersenyumlah sama istrimu sebagai tanda terang tersenyumlah kepada suamimu sebagai tanda terang tersenyumlah kepada anak-anakmu tersenyumlah kepada sesamamu tersenyumlah kita di gereja ini senyum yang tulus merupakan peran yang bisa membuang kegelapan dan kegelapan hidup orang yang baik atau manang isi kita doai naruh manatang di bagian saboninon namun kita bisa jeluh semen namun di kuhi da rop da rop mungkin ada di korban ada di pergumulan mungkin ada di persoalan hal hal lain mulut mulut kita non siap dari jauh mulut kita diri bu wina bu wina lak pok musik mat лю mat 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 satu-satunya berkainan bersalam nantai, senyum maafiq khilmah, wasabiq khilmah, hiru nantai modosoro ini yang disuruh ingat teman nantai, berbohon nantai, tulisan nantai, senyum maafiq khilmah wasabiq khilmah, hiru nantai, berbohon nantai, berbohon nantai, berbohon nantai modosoro ini yang disuruh, senyumlah, salam iya, itulah jadi modosoro ini, dua nantai, bahwa memang orang yang lain kaya sejati, berat dalam hidup hiru kaya, hidup di bukueteta, nomor pitak 120,ernya masinondam ulu, jiru jiru sisi, manang pidi ya peau, bobo, hiru nantai Tium Masi Noda, Ioni Imi Yesus, Oto Masi Noda, Panodam Doa Nudu. Dandam Noctubu Yesus Dahlikaana Dalamologi Di Kewasta Fuayati Dickingu Mata Amin. maulia tema Tuhan di masa Tuhan kami namasa rohani diberikan sendiri pada pesta natal kontinu di perguruhani rohani Tuhan kami di seraham nam roho tubuh dibiok tubuh dibiklihin membuat sinodak dihami alamu patuhani takas namun niat kami di bagasan tahulungan alamu patuhani alamu patuhani namun niat kami di bagasan tahulungan alamu patuhani sita oman namun dihami alamu patuhani di sinari rohani di serdami rohani kebe toram marohanani toram pintiran mami buah yang dimaruhasi rohan alamu patuhani takas nungga berita rungho namun lumuhi alamu patuhani alamu patuhani alamu patuhani alamu patuhani nami soang perkuini natal halian natal tersudih namun beli ato mali tuhan yang dibagi sabar di lo peboro pasaha ato nami taktong dan di lo patuhani nami asa taktong mahu tutu tubuh maho amin 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 selamat menikmati selamat menikmati